Terima kasih Berikan kepada kami keselamatan dan hidup yang baru pada hari ini Kami bersyukur Tuhan, berkati ketika kami akan merenungkan akan rencanamu, akan anugerahmu, akan kemurahanmu yang begitu besar Mampukan kami boleh sungguh menyelami, menghargai dan mengucap syukur dan hidup dengan penuh sukacita Terima kasih Tuhan, merampi hambamu dan berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu ayat dari Galatia 4, ayat yang keempat Kita akan bersama-sama membuka Galatia 4, ayat yang keempat Dimana firman Tuhan mengatakan Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat Sudara, ada dua persaudara ya, kakak dan adik yang cita-cita mau membuka sebuah bisnis, startup Tahun 2019 mereka sudah siap, karena mereka sudah bertahun-tahun menyiapkannya Menabung, mencari investor, mengajukan proposal mereka, konsep bisnis mereka Dan ini adalah sebuah jumlah yang besar ya, sebuah bisnis yang besar karena melibatkan jasa untuk menghubungkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya Dalam transaksi jual beli, supaya berlangsung dengan transparan, terjamin, hitam di atas putih Jadi ini sebuah usaha yang ide yang brilian untuk memberikan rasa aman di dalam transaksi dua perusahaan besar Yang membeli dan yang menjual Usaha akan segera dimulai tahun 2019 Surat semua sudah ditanda tangani, izin sudah keluar Tetapi tiba-tiba pandemi datang Pandemi datang, saudara sekalian Moment itu terjadi Ada orang berkata kepada mereka Wah, kamu membuka usaha baru, merintis usaha baru Di dalam pandemi Mereka mengatakan, bad timing Sudara bad timing, mereka katakan Dua kakak beradik ini agak terpukul Oleh sebab siapa yang menyangka Tiba-tiba roda perekonomian, segala transaksi, seperti berhenti Karena adanya pandemi COVID-19 Sudara sekalian, momen itu ketika itu terjadi Mereka merasakan, it's bad timing Kok bisa? Terjadi satu krisis global Di mana perdagangan dan travel itu Berhenti Tidak ada orang menyangka Masuk saudara dan saya juga Jangankan mereka Tetapi intinya, saudara sekalian Ada banyak aspek dan peristiwa Kehidupan ini Di mana kita bisa mengatakan Wah, ini bad timing Saudara, saya pernah dengar Sebuah keluarga ya Ada seorang bersaksi begini tentang keluarganya Dia mendapatkan info dari bosnya Mengingat pandemi Dia akan dirumahkan Mulai minggu depan Saat yang sama Dia ditelepon oleh istrinya Yang berkata guru Mau ketemu dengan orang tua Anak kita Yaitu kita Karena anak kita Tingkah lakunya Tidak baik di sekolah Dan hasil nilai pelajarannya Aku tidak baik Dan saat yang sama Anak yang satunya Menunjukkan gejala Covid Saudara, ketika berita-berita itu Didengar di telinga saudara ini Dia mengatakan This is very, very bad timing Kenapa saat pandemi justru Mereka memerlukan banyak biaya Dia malah dirumahkan Saat yang sama anak mengalami masalah di sekolah Dan anak yang satunya Berada dalam situasi Gejala Covid-19 Saudara, itu yang seringkali disebut orang Dengan istilah Perfect storm Berapa faktor Semacam malam petaka Yang menjadi setuk semuanya Pada momen itu Saudara itu dengan jujur berkata Sebetulnya kami Saya bertanya Apakah God with us? Apakah Tuhan beserta dengan kami? Atau jangan-jangan God is against us Tuhan itu melawan kami Oleh sebab semua ini terjadi Very bad timing Di mana? Tuhan Kenapa dia tidak mencegah dua atau Satu masalah Tetapi tiga-tiganya datang saat yang bersamaan Saudara, ketika kita bicara Christmas Kita bicara soal apa? Timing Karena firman Tuhan yang kita baca tadi Mengatakan setelah genap Waktunya When the fullness of time Came Timing Allah mengutus anaknya Lahir dari seorang Perempuan Artinya ayat ini mengingatkan kita Seringkali dari perspektif kita Hal-hal ini adalah Bad timing Tetapi firman Tuhan Yang bicara mengenai Kelahiran Yesus Mengingatkan kita Bahwa Tuhan Mengontrol Timing God is in control Of timing Kedatangan Yesus di dunia Adalah Dalam waktu Yang telah ditetapkan Setelah diumumkan Dan diberitakan Dinubuat oleh para nabi Pada Waktunya Pada waktunya Yesus Jadi Hal pertama yang saya ingin kita bersama renungkan Di dalam Suasana Memperingati Kelahiran Tuhan Yesus Adalah God's perfect timing Berbeda dengan Our sense of timing Waktu Tuhan Berbeda dengan Sense kita Tentang waktu Sudara firman Tuhan Mengatakan Setelah genap Waktunya Alam mengutus Anaknya Yang lahir Dari seorang perempuan Berhenti di sana Perempuannya siap gak Perempuannya siap gak Dari sudut Tuhan Perfect timing Kita bicara Dari sudut Maria Target Maria Ketika Gabriel mengumumkan Bahwa dia akan mengandung Oleh roh kudus Mengandung Juru selamat dunia Dan Maria Menurut Bapak penafsir Usianya 14 sampai 15 tahun Siapa yang siap Is it good timing? Tidak It's not good timing Bagi Maria Yang masih remaja Masih muda itu Itu bukan Good timing Sebenarnya sekalian Sebab itu dalam Lukas 1 ayat 34 Maria berkata Kepada Gabriel Padahal itu mungkin Terjadi Karena aku Belum bersuami Ini yang kata lain Kalau menggunakan Bahasa yang lain Maria berkata Hal itu Is it good timing I'm not ready Saya gak siap Ini bukan Waktu yang baik Itu Maria Bagaimana kalau kita Bincara Yusuf Tunangannya Apakah itu Good timing buat dia? Tidak Karena Matthew 1 ayat 19 Mencatat Yusuf suaminya Seorang yang tulus hati Tidak mau Mencemarkan nama istrinya Di muka umur Bermaksud Menceraikannya Dengan diam-diam Yusuf merasa Bagaimana mungkin Tunanganku Mencabung Good timing Yusuf tidak siap Maria tidak siap Itu yang saya kata Waktu Tuhan yang sempurna Itu berbeda Dari perasaan kita Soal timing Perasaan kita Soal timing Seringkali Gak good timing Ini This is gak tepat Waktunya Ini Bad timing Sudara sekalian Tapi itu Kesan pertama Maria dan Yusuf Tetapi Kita percaya Dalam iman Waktu Tuhan Selalu sempurna Tepat pada waktunya Pertanyaannya tentu Kalau memang ada perbedaan God's perfect timing Di dalam mengutus Yesus Dan Dan That's perfect timing Lainnya Dengan our sense Of timing Konsep kita Tentang waktu Seringkali merasa Gak tepat nih This is bad timing Bagaimana kita Bisa mengalami Dan memahami Kesempurnaan Waktu Tuhan Kita bisa menghargai God's perfect timing Sudara Satu hal Belajar melihat The big picture Lihat gambaran yang luas Waktu penggenapan janji Tuhan Akan seorang jurus Selamat Sampai Tiba Melihat dari kondisinya Sendiri Maria tentu berkata Saya gak ready Saya gak siap Timingnya gak pas Tapi lihat tadi Big picture Berapa ratus tahun Berapa ribu tahun Tuhan sudah menubuatkan Mempersiapkan Kederajaan Dengan waktu Itulah Waktu Tuhan Yang sempurna Dunia Saat yang paling Gelap sekali Disitu Terang Tuhan Bercahaya Dengan kelahiran Yesus Kristus Terang itu Telah datang Kedalam dunia Yang gelap Kelapan Tidak bisa Menguasainya Sudara Ketika kita Melihat Big picture Apa yang Tuhan Rencanakan Di dalam firmanya Dalam sejarah Kita mulai Bisa make sense Kepada hal-hal Kecil-kecil Dalam hidup kita Yang sering Kali kita rasa Gak pas Waktunya Detik Maria Dan Yesus Tahu Faktor rencana Tuhan itu Mereka Siap Dan tidak siap Yesus Mencelaikan Maria bertanya Aku belum Menik Tapi Kudus Memimpin Memimpin Mereka Mengintervensi Mereka Sehingga Mereka Terus berjalan Dalam rencana Tuhan Tidak ada Dari mereka Yang melakukan Keputusan drastis Yusuf Mau Menceraikan Dicegah Yusuf Tidak jadi Maria yang bingung Juga pelan-pelan Mulai menemukan Ketenangan dan damai Tidak mengerti Rencana Tuhan Sudara tidak Membuat Keputusan yang drastis Karena syok ini Itu penting Bagi kita Kita belajar Ketika kita Mengatakan This is bad timing Saya harus Do something drastic Belum tentu Kita harus Melihat big picture Bagaimana Tuhan Sedang memimpin kita Mereka menjalani Dengan sabar Kejadian aneh ini Dengan kekuatan Dan pertolongan Tuhan Dan akhirnya Pelan-pelan Mereka mulai menemukan The big picture Kok pas Ada sensus Yang dilakukan Di perintahkan Kaisar Agustus Menyuruh mereka Pergi dari Nasaret Tapi tidak bisa Menjadi bahan Gosip Orang-orang Di Nasaret Yang tahu Mereka belum menikah Tidak bisa Menggosipkan Karena mereka Berdua Yusuf Maria Harus Orang di Betanya Tidak kenal Mereka tidak Terlalu Komitir Suami istri Yang dipilih Tuhan Keluarga Yang dipilih Tuhan Untuk melahirkan Juru Selamat Juru Selamat Yang ditandung oleh Roh Kudus Yesus Kristus Setiap kali mereka Tidak siap Seperti Yusuf Mau mencerai Kamaria Diam-diam Ada intervensi Tuhan Yang terus Memimpin mereka Berjalan Di dalam jalan Tuhan Saudara Ingat Pegang janji Tuhan Lihat Salib Lihat Berjanji Tuhan Lihat Kepada Anugerahnya Pertolongannya Kegenapan Penggenapan Janji Yang tidak Pernah terlambat Maka hal-hal Kecil yang kita Rasa Bad timing Waktunya itu Tidak pas Ternyata ada Banyak Kekolongan Tuhan Tepati Janjinya Maka kita Perlu Mimpin ikmat Tuhan Untuk bisa Melihat Sempurnaan Waktu Tuhan That's perfect timing Di dalam Our sense Of timing Yang terbaksin Yang kedua Saudara sekalian Hal yang kita Harus ingat Tuhan Menggenapi Janjinya Di tengah Krisis Yang paling Besar Saudara Kapan Yesus Lahir Tepat pada Waktunya Ya kapan 400 tahun Setelah 400 tahun Bangsa Israel Berada Di dalam Kegelapan Rohani Setelah Mereka Kembali Kembali Dari Babel Selama 400 tahun Tidak Ada Nabi Tidak Ada Penglihatan Tidak Ada Firman Tidak Ada Duguan Saudara sekalian Allah Seperti Diam Mereka Terus Menebak Berspekulasi Salah kita Apa Apa yang kita Harus Lakukan Gelap Semuanya Tapi dalam Moment Dimana Orang Sudah Menjadi Skeptis Kepada Hal Rohani Kepada Agama Skeptis Soal Janji Tuhan Skeptis Seperti Apa Yang Jadi Iman Tidak Harus Dari Keturunan Lewi Tidak Harus Karena Memang 400 tahun Tanpa Firman Tanpa Nabi Herodes Raja Yang disebut Raja Orang Yahudi Itu Dia Sebetulnya Bukan 100% Yahudi Jadi Tidak Ada Yang peduli Lagi Soal Firman Tuhan Ditaro Orang Parisi Secara Knowledge Mereka Tau Mesias Akhir Betlehem Apakah Mereka Mencari Dia Padahal Jarak Dari Mereka Yerusalem Ke Betlehem Cuma 8 Kilometer Apakah Mereka Mencari Dia Tidak Buket Itu Saat Kegelapan Rohani 400 Tahun Seperti itu Orang Berbuat Apa Yang Mereka Mereka Rasa Benar Imajinasi Tuhan Seperti Imajinasi Mereka Tapi Justru Di Moment Seperti Itu Tuhan Mengirimkan Yesus Rasus Lahir Lewat Seorang Tertua Segera Hidup kita Terasa Ada Di Krisis Ingat Itu Tidak Mempengaruhi Janji Tuhan Bahkan Krisis Dan Kegelapan Yang Paling Gelap Adalah Tanah Subur Dimana Janji Tuhan Akan Segera Menghasilkan Buahnya Di Dalam Kegelapan Israel 400 Tahun Paling Gelap Sekali Dunia Yang Merebak Kemana Mana Terhadap Agama Terhadap Alkitab Skeptis Semua Situ Yesus Lahir Nah Di Tengah Krisis Yang Paling Berat Sekalipun Ada Pemeliharaan Ada Berkat Tuhan Di Tengah Kegelapan Rohani Di Israel Ada Orang Seperti Maria Yusuf Simeon Hana Bahkan Di Luar Israel Orang Majus Orang Paling Rendah Di Israel Secara Satu Sosial Gembala Elizabeth Johannes Membaptis Tuhan Siapkan Terang Tuhan Bercahaya Di Tengah Gelapan Sekalipun Setelah Sekalian Tuhan Mengenapi Rencananya Justru Di Tengah Krisis Yang Paling Hebat Bagi Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Mungkin Krisis Is The End Tapi Bagi Kita Yang Percaya Pada Yesus Yang Lahir 2000 Tahun Lalu Tepat Pada Waktunya Krisis Itu Is Just The Beginning Permulaan Kita Melihat Janji Tuhan Digenapi Di Depan Mata Kita Yang Percaya Sedara Kembali Kepada Kisah Dua Bersaudara Tadi Yang Mulai Bisnis Dan Tiba Tiba Berhenti Karena Pandemi Dan Orang Berkata Kepada Mereka Bad Timing Kalian Berdua Bad Timing Mulai Bisnis Ini Sudara Ternyata Berapa Hari Sebelum Pengumuman Lockdown Itu Ada Saat-saat Seorang Investor Sudah Bertransfer Uang Besar Sehingga Bisnis Itu Yang Baru Mulai Betul-betul Masih Baik Bisa Bertahan Hidup Sampai Keadaan Lebih Longgar Bayangkan Kalau itu Telat Tujuh Hari Telat Enam Hari Tidak ada Orang akan Betransfer Uang Uang Itu Akan Ditahan Saya Tidak Tahu Apakah Dua Bersaudara Ini Kenal Tuhan Dan Bisa Bisa Melihat Ini Sebagai Campur Tangan Tuhan Di Tengah Kesulitan Mereka Yang Medan Datang Dan Juga Untuk Banyak Orang COVID-19 Pandain Tetapi Saudara Sekalian Kalau Kita Sungguh-sungguh Membuka Mata Iman Kita Melihat Dengan Mata Iman Kita Membuka Hati Pikiran Kita Kita Bisa Melihat Waktu Tuhan Selalu Sempurna Meskipun Kita Nggak Berasa Seperti Kita Mungkin Berasanya Bad Timing But It's Always Perfect Dan Kita Selalu Bisa Melihat Yang Kedua Crisis Is Just The Beginning Crisis Is Just The Beginning Bukan The End Kita Bisa Melihat Bagaimana Tuhan Menyatakan Diri Sebagai Allah Yang In Control Yang Mengontrol Jalannya Sejarah Dan Situasi Hidup Kita Dan Kita Sebagai Orang Percaya Bisa Pekah Akan Hal Hal Ini Sudara Terkasih Tuhan Tidak Pernah Terlambat Sekalipun Sense of Timing Kita Enggak Pas Kita Selalu Enggak Akurat Kita Merasa Ini Bad Timing Kurang Tepat Nantilah Wah Itulah Dan Sebagainya That's Perfect Timing Waktu Tuhan Yang Sempurna Itu Tetap Berjalan Tuhan Tuhan Mengutus Yesus Yesus Melahir Di Bad Leher 2000 Tahun Yang Lalu Mengalui Rahim Maria Dalam Krisis Yang Paling Hebat Kita Bisa Bersandar Kepada Kesetiaan Hikmah Tuhan Dan Kasih Kepedulian Tuhan Yang Tidak Pernah Melupakan Anak 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 Tidak Momen Yang Tidak Kembali Kita Baca Galatia 4 4 Tetapi Setelah Genap Waktunya Maka Allah Mengutus Anak Nah Lahir Dari Seorang Perempuan Dan Tahlu Kepada Hukum Taurat Sudara Bukan Hanya Kelahiran Yesus Itu Adalah Satu Contoh Satu Bukti Betapa Perfectnya Timing Tuhan Tapi Penderitaan Kematian Yesus Pun Alkitab Katakan Itu Adalah Demonstrasi Kesempurnaan Waktu Tuhan Karena Dalam Roma 5 6 Dikatakan Karena Waktu Kita Masih Lemah Belum Percaya Belum Kenal Tuhan Kristus Telah Mati Untuk Kita Orang Orang Durhaka Pada Waktu Yang Ditentukan Allah Momen Kita Masih Di Dalam Kegelapan Paling Gelat Melawan Tuhan Musuh Tuhan Disitu Tepat Pada Waktunya Yesus Mati Kristus Mati Pada Waktu Yang Ditentukan Allah Dia Lahir Pada Waktu Ditentukan Tuhan Dia Mati Pada Waktu Ditentukan Tuhan Dia Bangkit Pada Waktu Ditentukan Tuhan Seluruh Kehidupan Yesus Tuhan Kita Tuhan Juru Selamat Kita Adalah Demonstrasi Kesetiaan Hikmat Tuhan Dan Kasih Tuhan Yang Selalu Menempati Janjinya Tepat Pada Waktunya Perfect Tidak Kurang Dari Perfect Sehingga Ketika kita Mengerti Galatia 4 Bagaimana Tuhan Mengutus Anaknya Dalam Waktu Yang Tepat Apa Yang Kita Bisa Pegah Dalam Hidup Ini Kita Bisa Percaya Penuh Pertolongan Tuhan Anugrah Tuhan Tepat Pada Waktunya Diberikan Kepada Kita Ibrani 4 Ayat 16 Ini Yang Firman Tuhan Katakan Sebab Itu Marilah Kita Dengan Penuh Keberanian Menghampiri Tahta Kasih Karunia Supaya Kita Menerima Rahman Bagaimana Kasih Karunia Untuk Mendapat Pertolongan Kita Pada Waktunya Sedara Tuhan Tidak Pernah Terlambat Dalam Tidak Tidak Anugrah Terbuka Aksesnya Karena Kristus Setelah Lahir Mati Menyucikan Kita Sehingga Kita Punya Akses Masuk Ke Takta Anugrah Tuhan Dan Mendapatkan Pertolongan Kita Always On Time Tepat Waktunya Waktu Tuhan Ketika Kita Merasa This Is Bad Time Ini Waktu Yang Tidak Baik Sedara Mari Kita Minta Hikmat Tuhan Tuhan Buka Mataku Buka Hati Pikiran Untuk Melihat Waktumu Yang Sempurna Dan Apa Yang Kau Kerjakan Sekarang Kita Menantikan Waktu Tuhan Tapi Ingat Kita Tidak Pasif Kita Tidak Diam Diam Saja Waktu Menantikan Waktu Tuhan Lebih Dekat Dengan Tuhan Kita Lakukan Berita Tuhan Ketika Maria Yusuf Mendapat Kabar Yang Shocking Itu Bahwa Mereka Akan Dipilih Menjadi Keluarga Untuk Melahirkan Jurus Selatan Membesarkan Yesus Dan Sekalian Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Tetap Menjalankan Tugas Tuhan Jauh Pertama Pelan Tuhan Tuhan Menyingkapkan Apa Waktunya Always Sempurna Maka Di Tengah Pergumulan Kita Dengan Perisiwa Perisiwa Yang Terjadi Hal-hal Yang Mungkin Kita Tidak Mengerti Kita Bergumul Dan Berdoa Mohon Berkat Pemeliharaan Tuhan Kita Bersyukur Dalam hal Yang kecil Kecil Sekalipun Tuhan Memperlihatkan Kepada Kita Bahwa Dia Tidak Pernah Tulai Tidak Pernah Terlambat Sebenarnya Ada Seorang Yang Menjelang Natal Menderita Sakit Lutut Sakit Sekali Dia Sebetulnya Mengeluh Mengapa Lutut saya Ini Sekarang Jadi Sakit Dan Saya Harus Di Operasi Akhirnya Dengan Terpaksa Dia Harus Menjatuhalkan Operasi Lutut Sebelum Operasi Lutut Dilakukan Dia Harus Diperiksa Seluruh Kesehatannya Dokter Sangat Terkejut Ketika Meriksa Seluruh Keadaannya Menemukan Jantungnya Tersumbat 90% Artinya It's just A matter Of Time Sewaktu Heart Attack Serangan Jantung Itu Bisa Membunuh Dia Dan Ini Tidak Ketemu Tidak Akan Ketemu Dia Tidak Berasa Ini Tidak Akan Ketemu Kalau Dia Tidak Ada Sakit Lutut Yang Begitu Sakit Sehingga Harus Dioperasi Sehingga Harus Dicek Semuanya Mungkin Pada Awalnya Dia Mengatakan Kenapa Sakit Lutut Ini Waktu Natal Dia Diselamatkan Dari Kemungkinan Risiko Surangan Jantung Tepat Pada Waktunya Ketika Sudah Tersumpat 90% Saudara Sekalian Kita Bersyukur Tuhan Kita Begitu Sabar Setia Peduli Penuh Kasih Tidak Pernah Terlambat Menolong Kita Dia Lebih Peduli Kepada Kita Daripada Kita Peduli Kepada Diri Kita Sekir Karena Dia Tahu Yang Terbaik Dan Dia Sabar Ketika Kita Kita Merasa Dan Merasa This Is Bad Timing Tetapi Kita Dalam Iman Yang Terdalam Kita Percaya Tuhan Tidak Pernah Dusta Tidak Pernah Ingkar Janji Selalu Setia Dan Tidak Pernah Terlambat Dia Peduli Kepada Kita Dalam Segala Pergumulan Kita Karena Genap Waktunya Ketika Genap Waktunya Allah Mengutus Anaknya Belah Kita Dari Seorang Tuhan Kita Allah Immanuel Allah Yang Menempati Janji Tidak Pernah Terlambat Mari Kita Masuk Dalam Tuhan Tuhan Terima Kasih Untuk Anugerah Mu Kami Bersyukur Di Tengah Tengah Pergumulan Hidup Kami Kami Punya Tuhan Yang Selalu Beserta Kami Ala Immanuel Yang Selalu Matanya Tertuju Kami Memperhatikan Segala Kebutuhan Situasi Kami Dan Tidak Pernah Terlambat Menolong Kami Tuhan Terima Kasih Ingatkan Kami Akan Kasih Kesetiaan Mu Ingatkan Kami Akan Kepedulian Munya Tuhan Dan Hikmat Mu Yang Selalu Mengambil Keputusan Yang Terbaik Waktu Yang Terbaik Tuhan Tolong Kami Ketika Kami Merasa Dalam Hidup Ini Berapa Hal Yang Terjadi Bukan Waktu Yang Tepat Tapi Percaya Tuhan Kau Sedang Menggenapi Janjimu Dan Apa Yang Terjadi Tepat Pada Waktunya Kami Percaya Kepada Janjimu Kami Percaya Kepada Berkat Pemeliharaan Tuhan Yang Memampukan Kami Boleh Tetap Hidup Dan Karya Bekerja Melayani Di Dalam Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan Dan Menjadi Berkat Sesamai Terima Kasih Untuk Yesus Yang Lahir 2000 Tahun Yang Lalu Genap Pada Waktunya Terima Kasih Yesus Yang Tuhan Lebih Dulu Tahu Apa Kami Butuhkan Sebelum Kami Membuka Mulut Kami Sebelum Kami Menyadari Itu Terima Kasih Tuhan Waktunya Yang Sempurna Berkati Setiak Kami Berkati Jemaat Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video GKI Singapura Jika Sudara Mendapat Berkat Tolong Lakukan Dua Hal Simple Ini Yang Pertama Sudara Bisa Klik Logo GKI Singapura Atau Subscribe GKI Singapura Supaya Sudara Bisa Menikmati Video Lainnya Dan Mendapat Berkat Dari Dalamnya Dan Yang Kedua Sudara Jangan Lupa Like Comment Dan Bahkan Share Kepada Rekan Lain Supaya Mereka Mendapat Berkat Darinya Terima Kasih Sekali Lagi Tuhan Yesus Memberkati